Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swasiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Syahrul Kurniawan, SPMP, PhD, selaku Kepala Departemen Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Yang terhormat Ibu Nina Dwi Lestari, SPM Link, selaku dosen koordinator mata kuliah manajemen tanah berlanjut dan manajemen anglo-iposistem. Yang terhormat Bapak Ari Santosa, Pamungkas, SP, selaku penelitian nah dan pemukukan di unit riset bubur getas pusat penelitian karet yang akan menjadi pemateri pada webinar pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Dosen Pengampu di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Yang terhormat Bapak Ibu Dosen Pengampu, Departemen Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dan seluruh tim asisten praktikum yang bertugas. Serta yang terhormat para peserta webinar online pada pagi hari ini yang dalam keadaan berbahagia. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan karena bekat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari pemateri yang sangat luar biasa. Meski harus dalam keadaan online, semoga kita tetap keadaan sehat. Webinar kuliah tamu praktisi oleh staff peneliti tanah dan pemukukan di unit riset Bogor Getas Pusat Penelitian ini yang berjudul Manajemen Tanah Berlanjut Studi Kasus Manajemen Pada Lahan Perkebunan Karet. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu di Departemen Tanah Anda pepatah, tak kenal makata solid karena kalau sayang udah biasa. Nama saya Alvisa dari MSDL 2018, selaku Master of Ceremony pada webinar pagi hari ini. Sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah berhenti. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada webinar pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Kepala Departemen Tanah Fakultas Pertanian Universitas Bawijaya. Ketiga, penyampaian materi yang dipandu oleh Ibu Nina Dwi Lestari SPM Link selaku moderator. Keempat, sesi tanya-jawab dan kelima, penutup. Saya ingatkan kembali untuk para peserta webinar yang tergabung di room zoom, dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan menyalakan kamera serta menggunakan virtual background selama webinar berlangsung dan dapat menonaktifkan mikrofon ketika dipersilakan oleh moderator. Baik, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yakni sambutan oleh Kepala Departemen Tanah Fakultas Pertanian Universitas Bawijaya oleh Bapak Syahrul Kurniawan SPMPPHD selaku Kepala Departemen Tanah Fakultas Pertanian kepada Bapak Syahrul Kurniawan SPMPPHD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Yang terhormat, Bapak Ari Santoso, Bapak Mukas, SP dari Balai Penelitian Karet, tanaman ketah. Kemudian dosen pengampu kuliah manajemen tanah berlanjut, Ibu Nina Trilestari, SPM Link, adik-adik asisten mata kuliah manajemen tanah berlanjut, Asifa yang sudah menjadi moderator, yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat baik. Yang pertama, kita panjatkan ke Adirat Allah, SWT, kita masih bisa berkumpul secara daring untuk kuliah tamu dari praktisi. Kebetulan Pak Ari bisa meluangkan waktunya untuk memberikan kuliah tamu ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Ari atas kesediaannya untuk memberikan kuliah tamu pagi hari ini. Juga terima kasih untuk adik-adik sekalian, peserta mata kuliah manajemen tanah berlanjut yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya mohon maaf, ini menggunakan handphone, karena bersamaan juga dengan kegiatan evaluasi studi untuk mahasiswa, katakan 2015 sampai 2017. Saya sendiri juga sebagai salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah manajemen tanah berlanjut. Jadi, perlu saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, peserta mata kuliah manajemen tanah berlanjut, bahwa semua materi yang diberikan di dalam perkuliahan ini masih kurang apabila dibandingkan dengan kondisi yang dialami di dunia ternyata atau di dunia kerja. Oleh karena itu, kenapa kami menghadirkan praktisi untuk memberikan materi atau kuliah tamu ini agar pengetahuan yang diperoleh oleh adik-adik sekalian, ya itu bukan hanya berdasarkan dari kuliah oleh dosen pengampu saja, tetapi berdasarkan permasalahan-permasalahan juga yang dihadapi di lapangan. Dan praktek-praktek manajemen tanah berlanjut yang sudah diterapkan di lapangan. Oleh karena itu, tolong nanti diperhatikan dan saya minta yang aktif untuk diskusi. Karena Pak Ari ini sudah banyak sekali pengalamannya di lapangan. Tidak mungkin hanya bisa dijelaskan hanya dalam setengah jam atau satu setengah jam kuliah tamu ini. Karena itu diskusi itu sangat penting. Jadi nanti harus aktif supaya kamu bisa dapat banyak ilmu dari Pak Ari. Itu penting nanti di dalam bekal kalau kamu sudah lulus. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih kepada penina dan seluruh aseteng yang sudah mempersiapkan kegiatan hari ini. Juga terima kasih kepada Pak Ari yang sudah berkenan. Pak Ari ini adalah alumni dari ilmu tanah. dulu program studinya adalah ilmu tanah. Jadi Pak Ari ini alumni kita salah satu alumni yang sudah berhasil menjadi peneliti. Nanti mudah-mudahan adik-adik ini juga ke depan ada yang berprofesi atau pekerja nanti sebagai peneliti. Nanti ilmu Pak Ari ini dipelajari dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf tidak bisa mengikuti ya. Karena sedang ada juga evaluasi ini untuk mahasiswa yang masa studinya akan habis semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jalanannya sukses dan lancar. Amin. Ya Rabbul Alamin. Baik. Terima kasih kepada Bapak Syahrul Kurniawan S.W.M.P.T.H.D. Selaku Kepala Departemen Tanah Fakultas Pertanian Universitas Kedawijaya atas sambutannya. Selanjutnya, kita masuk ke acara inti dari webinar pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, saya izin mengingatkan kepada bagi para peserta webinar, terutama pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah, manajemen tanah berlanjut, dan manajemen agroekosistem untuk menyiapkan alat tulis dan jaringannya untuk mendengarkan dengan seksama webinar kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengecek Google Classroom, kelas masing-masing, terihal penunggasan. Baiklah, tidak usah berlama-lama, kita sambut Ibu Nina Dwi Lestari, SPM Link selaku moderator kita pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Nina Dwi Lestari, SPM Link. Untuk Ibu Nina, saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Alvisa, selaku perwakilan dari asisten praktikum untuk manajemen tanah berlanjut dan manajemen agroekosistem, Kalikus MC yang telah membuka acara, dan Pak Kadep serta Bapak Ibu dosen dari Fakultas Pertanian, terutama dosen dari Departemen Tanah yang saya hormati. Jika saya mulai untuk acara inti, yang akan disampaikan nanti kuliah praktisi oleh Bapak Ari Sampo Sopamongkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, tetap semangat ya. Berikutnya, ini Pak Ari saya mau menyapa dulu. Halo Pak Ari, selamat pagi Pak Ari. Pagi, Mbak Nina eh. Ini Pak Ari Santoso ini alumni dari Tanah Angkatan 2000, kita seangkatan benar-benar. Cuman beda. Akhirnya Pak Ari di dunia penelitian, saya di dunia akademis. Oke Pak Ari, bagaimana sehat-sehat Pak Ari? Alhamdulillah sehat ini Ibu Nina. Semoga teman-teman di Tanah, semuanya sehat walafiat, dan kita bisa beraktivitas dengan luar biasa. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk peserta webinar ya. Jadi untuk di satu bagian dari praktikum manajemen tanah berlanjut dan manajemen agroekosistem, itu di akhir harapannya tercapai kompetensi untuk bisa kira-kira merancang bagaimana sebenarnya manajemen kalau di dunia dari berbagai stakeholder yang sebelumnya itu ada pengisi webinar dari sawit, kemudian dari Wageningen University Research yang sebelumnya sudah saya share, dan yang sekarang ini dari kuliah tamu, praktisi dari stakeholder penelitian, yang valid getas. Unit riset, pupuk, dan tanah di getas Bogor, salah tiga. Oke, untuk menyingkat waktu supaya nggak panjang lebar, saya berikan untuk waktu dan ruang zoom-nya ke Pak Ari Santoso, semoga Pak dimulai untuk presentasinya. Baik, terima kasih Bu Nina, dan tadi Pak Syahrul Purniawan. Terima kasih. Dan juga Mbak MC. Oke, baik teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Santoso, Pak Muntas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Syahrul dan juga seolah Bu Nina bahwa misalnya kali ini saya akan memberikan semacam sharing. Jadi lebih sharing. Yang akan saya sampaikan nanti tidak terlalu detil, tetapi nanti lebih kepada diskusi. Teman-teman ingin tahu seperti apa, nanti di dunia riset, kemudian apa yang biasa dilakukan di perkembangan karet, baik karet perusahaan yang dari negara, maupun di karet rakyat. Untuk mempersingkat waktu, izin untuk share screen ya, Bu Nina. Ini saya belum bisa share. Oh, yaudah ini. Sudah ada. Oke. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat, Bu Nina? Ya, sudah terlihat dengan baik. Sudah, tapi belum, oke, sekarang sudah full screen ya. Baik, saya mulai, teman-teman semuanya. Oke, manajemen kesuburan tanah berlanjut di perkemburan karet. Jadi, khusus yang kali ini berbeda dengan apa yang teman-teman pelajari di, sedikit berbeda, yang dipelajari di kelas ya. Jadi, kalau yang kali ini adalah sebenarnya di manajemen tanah berlanjut di perkemburan karet itu seperti apa sih? Apakah beda? Misalnya, pernah melihat di persawahan, persawahan, terus kemudian ada di Tegalan, terus kemudian ada di perkemburan sawit, siapa tahu ada yang pernah ada yang jurakan sawit bapaknya ataupun jurakan karet. Nah, sebenarnya kopi kakao di Jawa Timur, di Jember, seperti itu. Sebenarnya, apa sih persamaan atau perbedaan dari manajemen tanah yang dilakukan di sana? Nah, sebelum memasuki materi, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai unit riset Bogor Kertas ya. Nah, jadi dari, seperti tampak, terjadi transformasi ya saat ini di lembaga riset yang dulu ada namanya LRPI yang ada di Bogor ini, terus kemudian sekarang menjadi WT Riset Urbana Santara, kemudian kalau teman-teman sudah familiar, mungkin di Jawa Timur kan ada PT Perkebunan Nusantara 10, PT PN 10 11-12 yang di Jawa Timur. Nah, ini semua sekarang menjadi satu, menjadi namanya holding, holding perkebunan. Nah, dari holding perkebunan yang ada di Medan itu, kemudian punya anak perusahaan yaitu PT Riset Perkebunan Nusantara. Nah, PT Riset Perkebunan Nusantara itu memiliki anak lagi, cucunya. Itu namanya pusat penelitian karet. Nah, kemudian di pusat penelitian karet ini, kalau dahulu, itu ada namanya Balai Penelitian Karet di Medan, Sungai Putih, kemudian ada di Bogor, tentang teknologinya, dan juga di Getas Salatiga, dan juga satu lagi di Sembawa, Palingbang. Nah, kemudian Bogor dan Getas ini menjadi satu sekarang, teman-teman, menjadi unit riset Bogor Getas. Itulah kenapa kemarin sempat ini ya, Bu Lina ya, ada sedikit kebingungan nama institusinya apa, karena ini memang benar-benar baru, baru per 1 Januari kemarin, dan memang masih transformasi, termasuk kalau teman-teman memperhatikan di atas kiri, itu ada website-nya urbq.co.id, untuk saat ini memang belum rilis, untuk website-nya, tapi sudah hal-hal list, sudah disunji, dan tinggal menunggu rilisnya, karena memang merupakan penggabungan dari beberapa tempat riset. Nah, saya sendiri awalnya bermula bekerja di Bogor Getas dahulu, yang sekarang menjadi namanya Universitas Bogor Getas Kantor Salatiga. Nah, tujuan utamanya yaitu melakukan penelitian, pengembangan, dan juga pelayanan jasa. Salah satunya adalah untuk anasis lab, kemudian kerjasama dengan perkebunan, maupun di rakyat. Nah, ini kalau pekerjaannya seorang peneliti dan lembaga penelitian, itu paksinya seperti ini, ada namanya pengawalan investasi tanaman karit melalui menghasilkan, kemudian ada pengawalan sadapan, kemudian ada membangun kebun, juga melakukan rekomendasi pemupukan. Nah, seperti ini. Dan ini adalah profil pekerjaan saya, seperti yang disampaikan kepada Pak Asarul tadi, kebetulan saya satu angkatan dengan Bu Nina dan juga Bu Prisanti, kalau teman-teman ingin tahu. Nah, di situ fungsi saya adalah sebagai peneliti tanah dan pemupukan yang khususnya itu meneliti masalah baru dan menguji beberapa jenis pupuk. Seperti itu. Mohon maaf, Bu Nina, ini boleh saya izin satu menit ada telepon dari atasan ini soalnya, Bu Nina. Silahkan. Oke, sebentar-sebentar. Menunggu Pak Ari ya, nanti jangan lupa untuk mengecek di Google Classroom ya, ada penugasan dari asisten nanti setelah kuliah tamu, terutama untuk peserta yang dari mahasiswa yang ambil manajemen tanah berlanjutnya. Untuk yang manajemen agroekosistem, hanya untuk pengkayaan materi saja sebelum kalian melaksanakan UAP tanggal 28 Mei. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Mohon maaf, nah, ini tadi yang saya sampaikan, Bu Nina. Jadi, kalau di kami, itu kan cucu perusahaan ya. Nah, ini tadi yang ngepon adalah dari Kadifnya PT RPN, PT RIS 10 Menusantara. Sehingga, mohon maaf, dengan mau tidak mau memang wajib untuk diangkat dulu ya, Bu ya. Nah, lanjut ya, teman-teman. Oke. Jadi, untuk tadi sama Iwanah. Nah, salah satu tujuan eh, bah, kerjaan saya yaitu adalah selain peneliti, kemudian menemukan masalah baru, kemudian menguji aneh kemacam jenis buku, juga menjadi seorang konsultan yaitu menyelesaikan masalah di perkebunan. Tentu saja di perkebunan karet. Nah, untuk kaitannya dengan ilmu tanah, manajemen tanah dan tanaman karet ini sendiri seperti apa? Nah, untuk teman-teman yang pada tahun 2020 juga mengikuti kuliah 3 in 1, dengan saya juga narasumbernya, akan familiar dengan gambar ini. Tetapi untuk teman-teman yang baru, ini adalah bisa jadi hal baru untuk teman-teman. Jadi, kalau untuk di ilmu tanah itu sendiri kan ada namanya fisika tanah, ada biologi tanah, ada kimia tanah, dan juga ada pemetaan dan pedologi ya. Nah, dari tiga, fisika, biologi, dan kimia tanah ini, itu ternyata apa yang teman-teman pelajari di, apa yang saya dulu pelajari di jurusan tanah, ternyata itu sangat terpakai sekali di tanaman karet, di riset-riset tanaman karet. Sebagai contoh, untuk keberhasilan tanaman karet ini sendiri, jadi kalau teman-teman itu ke daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah ataupun dimanapun teman-teman berada dan menemukan lahan yang ada tanaman karetnya, itu kan ada yang besar, ada yang kecil, terus kemudian ada yang sebagai salah satu penanda utama dari keberhasilan tanaman karet adalah ketika dia nanti bisa menghasilkan lateks yang optimal sehingga perusahaan menjadi untung, seperti itu. Nah, keberhasilan usaha perkebunan tanaman karet ini sendiri, ini terdiri atas dua faktor, yang pertama adalah bibit dan juga kondisi agro klimat. untuk bibit sendiri itu 60% melentukan dari yang selisihnya, tetapi yang 40% adalah ditentukan oleh agro klimatnya. Seperti ini, kenapa bibit 60% porsinya? Dikarenakan sebagus apapun tanah yang kita miliki, kemudian semewah apapun manajemen lahan yang kita lakukan, seperti itu, ketika bibit yang kita tanam itu bukan bibit yang unggul, maka ya tetap apa namanya, tidak akan bisa mencapai produksi yang tinggi, seperti itu. Nah, sedangkan agro klimat itu lebih kecil, karena selama dia tidak memiliki faktor penghambat yang berat, sehingga dalam nanti kesesuaian lahannya itu menjadi S3 maupun menjadi NS atau tidak sesuai, maka masih bisa diberikan input-input untuk manajemen supaya mendekati seperti apa yang dimaui oleh tanaman karet itu sendiri untuk tumbuh. Nah, kaitannya di ilmu tanah tadi fisika, biologi, dan kimia tanah itu adalah mengenai kesesuaian lahannya. Ini adalah sebagai gambaran apa yang dimaksud dengan bibit karet tadi, teman-teman ya. Ada namanya bibit karet yang bagus itu adalah dari yang klonal, klonal itu artinya gampangnya kalau untuk tanaman karet itu istilahnya itu bibit itu yang unggul itu adalah klun, seperti itu. Kalau gampangnya kalau di mangga itu ada namanya varietas, ada mangga mana lagi, ada mangga madu, seperti itu. Kemudian kalau di tanaman karet, kita itu supaya tetap sama kondisi bibitnya homogen, maka kita menggunakan perkembang biakan vegetatif. Jadi, dari biji yang di sebelah kanan itu adalah yang disebut sidling, apabila ini langsung ditanam, ya memang tumbuh sebagai tanaman karet. tetapi antara biji 1, 2, 3, 4 yang ada di sebentar saya, saya lihat sampelan ini. Nah, antara 1, 2, 3, 4 ini ketika itu nanti ditanam, maka keempat-empatnya ini akan menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan serta produksi latex yang akan berbeda, jauh berbeda. Bisa jadi yang satu itu tumbuh besar, terus bisa jadi yang satunya tumbuh kecil, tetapi belum tentu yang lilit batang yang besar itu bisa menghasilkan latex yang banyak. Dikarenakan perkembangan kondisi fisiologi dari setiap hasil perkalinan yang biji tadi itu akan berbeda-beda. Nah, supaya kita bisa mendapatkan bibit kalit yang unggul, maka dari biji-bisi tadi kita semaikan sampai dia nanti seukuran pensil seperti itu, seukuran ini, seukuran pensil seperti ini, kemudian kita okulasikan, kita okulasi dari mata entres tanaman karet yang unggul, sehingga yang di sebelah kiri ini, ini semua awalnya memang dari biji, kemudian dari sini diokulasi, menjadi tumbuhnya seragam seperti ini. tanaman karet yang kolonal ini adalah dikategoran sebagai tanah bibit karet yang baik. Nah, kembali ke kesesuaian tanah untuk tanaman karet. Sebenarnya ada banyak sekali parameter kesesuaian tanah yang pas untuk tanaman karet itu seperti apa, tetapi paling tidak ada lima item yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah dari tekstur tanahnya. Tanaman karet itu menyukai dan tumbuh dan bagus pada tanah-tanah bertektur liat, tetapi bukan yang 100% liat, seperti itu. Tapi dominan liat. Kemudian untuk kemasaman tanahnya, tanaman karet itu menghendaki 4 sampai 6,5. Apabila ditanam di lahan yang lebih dari 6,5, biasanya dia langsung terhambat sekali pertumbuhannya. Tetapi ketika masih di bawah 4, dia masih lebih agak sedikit toleran dibandingkan yang basah, seperti itu. Kemudian dari keminian lahan maksimal 15%, kaitannya bukan hanya itu kalau ditanam di kelerangan yang lebih dari 15%, bagaimana? Oh, masih bisa. Tetapi nanti hanya susah dalam pemanenannya. Kemudian dari tanahnya sendiri, tanaman karet mensyaratkan drainase tanahnya itu baik dan juga tidak tergenang. Kemudian untuk kedalaman efektif atau kejeluknya itu minima ada 1 meter. 1 meter itu untuk perkembangan akar tanaman karet itu nanti sendiri. Nah, sebagai contoh kesusahan tanah, teksturan-teksturan, tekstur liat. Apa yang akan terjadi ketika kita menanam tanaman karet pada lahan dengan tekstur misalnya tanah yang berpasir, full pasir misalnya seperti itu. Apakah bisa? Ya, jawabannya bisa, tetapi effort kita, usaha kita untuk bisa membuat tanaman karet itu tumbuh mendekati kondisi yang standar itu akan menjadi sangat mahal dan juga secara kenilai ekonominya itu tidak visible. Bukan visible terlihat, visible seperti itu, artinya tidak layak. Salah satu beberapa efeknya adalah ketika kita menanam di tanah yang berpasir, maka akan rontar kekeringan, kita siram sekarang, ada hujan sekarang, kemudian airnya langsung hilang seperti itu, kemudian tekstur tanah yang berpasir juga sulit untuk menahan unsur hara, dan yang ketiga adalah tanaman tersebut ketika besar dan terkena angin, akan jadi rauh-rauh-rauh. Teman-teman semuanya, ini ada dua gambar, yang sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Untuk yang di sebelah kiri ini adalah contoh dari lahan tanaman karet di lahan PT Perkebunan Nusantara, tetapi saya tidak disebutkan ini di mana ya, di selatu Perkebunan Negara, kemudian di sebelah kanan, ini dari yang tahun ini, foto terbaru ini, foto ketika kami kepergunaan rakyat di daerah Sintang, di Kalimantan Barat, seperti ini. Apa perbedaannya dari kedua foto ini? Yang pertama, itu dilihat dari jarak tanamnya, yang sebelah kiri menggunakan jarak tanam yang beratur, yang sebelah kanan itu sudah dibilang sebagai apa namanya, sebagai hutan karet. Kemudian yang kedua, tadi kan saya sampaikan di awal, apabila menggunakan bibit karet yang klonal, maka homogenitas atau keseragaman dari setiap bibit karet tersebut itu relatif bagus. Artinya, antara satu tanaman ini, dengan satu tanaman ini, tanaman ini, lilit besarnya, pertumbuhannya, dan sebagainya itu relatif mirip. Berbeda dengan yang di sebelah kanan. Ini semua ditanam di saat yang sama dari bibit yang asal biji tadi. Ini bisa besar seperti ini, ini kecil, ini kecil, dan itu semua sebenarnya umurnya adalah sama. Nah, bagaimana ketika kita akan mengolah lahan di situ, ini ada perbedaannya, kalau yang di sebelah kiri, apapun yang akan kita kelola, tanahnya di sini, itu akan lebih mudah, karena untuk kondisi bulma yang lebih teratur, yang sebelah sini, kan coklat ini warnanya, artinya ini ada penanggulangan bulma dengan cara disemprot dengan hebisida, kemudian di sebelah kanan ini, ini tidak ada penanggulangan bulma, sehingga hutan seperti ini. Nah, permasalahan tanah di Purponkaret yang sudah existing, atau yang sudah ada dari zaman dahulu, baik di perusahaan maupun di rakyat, itu sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu yang pertama, kesusuran tanah, itu menjadi semakin berkurang. Misalnya, kalau misalnya teman-teman ada berkesempatan melakukan kunjungan ke Purponkaret, nanti silahkan tanya, Pak, kalau produksi karet di tanaman yang tahun 70-an, kemudian 80-an, 90-an, hingga saat ini yang tahun 2000-an, itu produksinya bagus mana, Pak? Pasti dibilang, oh tanaman karetnya bagus yang dulu, Mas, seperti itu. Kenapa? Karena ceritanya awal mulanya dahulu, ketika di Belanda itu membawa apa namanya, biji karet dari Inggris, gitu kan, dari Brazil, kemudian dibawa ke Inggris, kemudian ke Kupuntaya, dari Kupuntaya, kemudian baru disebar, seperti itu. Itu kan awal mulanya semua tanah di Jawa terutama, itu kan tanah-tanah yang sangat super sekali, karena tanah-tanah kayak akan gunung api kan di sini. Nah, ketika satu siklus tanaman karet, yaitu sekitar 25-30 tahun, dia juga mengambil hara dari dalam tanah, kemudian di kola, kemudian diserap, kemudian latasnya diambil manusia, kemudian tanamannya ketika sudah tidak bisa disadap, maka ditebang. Ketika masuk ke siklus tanaman yang kedua, maka kondisi kesukuran tanahnya itu sudah berkurang dibandingkan siklus pertama. Nah, permasalahannya saat ini ketika kita di tahun 2022, kita sudah berapa siklus ini dibandingkan tahun yang dulu, ketika awal mula lahan tersebut digunakan. Nah, kesukuran tanah yang berkurang ini adalah permasalah utama yang ada di karet. Yang kedua, erosi akibat hujan. Nah, erosi akibat hujan ini ada hubungannya dengan kesukuran tanah ini secara tidak langsung, teman-teman. Maksudnya seperti ini, ketika kesukuran tanahnya itu bagus di zaman dahulu, nah, tanaman karet itu sendiri, penutupan kanopinya juga tajuknya akan bagus, kan? Kemudian penutupan kanopinya rapat, sehingga di bawah lahan karet itu adem, seperti itu. Nah, ketika saat ini tanaman karet itu apabila tanahnya kurang subur, maka tajuk tanaman, satu tanaman dengan tanaman lain di dalam baris yang sama seperti ini, penutupan tajuk antara pohon ini dengan pohon ini makin lama makin kecil, makin renggang yang diperlihatkan dari semakin banyaknya sinar matahari yang masuk. Sinar matahari yang masuk ini ketika dihubungan dengan gulma, maka gulmanya akan semakin cepat tumbuh. Nah, apabila ketika musim hujan, maka air yang masuk juga tidak akan ada penghalang, sehingga kemungkinan untuk menjadi pencucian dan juga erosi itu akan menjadi lebih tinggi. Nah, efek dari itu semua ketika kesusuran tanah berkurang, juga tanaman karet yang tidak bisa tumpul dengan baik, maka para keran tanaman karet itu makin ke sini, itu menjadi kurang berkembang. Kurang berkembang dalam arti hubungan tanaman dengan tanah itu sendiri, itu kan saling satu siklus ya. Jadi, kalau tanahnya bagus, kemudian mikronya bagus, maka tanaman karet bisa mengembangkan perakarannya menjadi lebih baik. Seperti itu. Itulah kenapa salah satu tujuan dari manajemen tanah yang harus dilakukan di perkembang karet itu harus dilakukan dengan cara yang bijak. Bijak ini artinya terkadang tidak selalu ideal sekali karena kesemuanya dengan nilai keekonomian. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Mungkin akan bertanya, maksudnya kita tidak ingin memberikan sesuatu input yang maksimal seperti itu. Kalau di dunia nyata, di dunia perkebunan yang nyata, segala sesuatu input yang kita berikan ke kebun itu harus dihitung perupiah yang mana yang sampai ke atas mana yang memang paling optimal seperti itu, teman-teman. Nah, dampak dari permasalahan tanah yang ada tadi, yaitu pertumbuhan tanaman karet terhambat. Ketika pertumbuhan tanaman karet terhambat, maka dia akan terlambat masuk ke masa tugas hadapnya. Nah, ketika tanaman sudah terlambat masuk ke tugas hadap, maka produksi lateksnya akan menjadi rendah. jadi itu adalah sesuatu yang hal yang domino seperti itu. Jadi, kalau itu seperti bulah salju seperti itu. Jadi, karena faktor yang pertama, tanahnya kurang subur dan tidak diberikan penanganan yang lanjut di situ, kemudian tanaman karet terhambat, kemudian jadi terlambat membuka sadap, dan ketikapun dibuka sadap, tanaman karetnya tidak bisa menghasilkan karet yang baik. sebagai ilustrasinya seperti ini, teman-teman, seringkali masalah-masalah yang ada di kebun ini, yang ada di layar ini, seringkali tidak terasa ataupun tidak terdeteksi oleh manajemen ataupun oleh petani sendiri sebelum ada efeknya dulu. Jadi, baru tahu ada masalah adalah ketika ada akibatnya. seperti itu. Sebagai contoh, misalnya, salah satu penanda keberhasilan tanaman karet yang sebelum disadap, itu adalah perkembangan lilit batangnya, teman-teman. Jadi, tanaman karet yang bisa disadap seperti yang sebelah kanan ini, sampai yang besar-besar seperti itu, itu ada syaratnya yaitu bisa disadap ketika lilit batang tanaman karet itu sudah mencapai 45 cm dari jarak 100 cm dari tanah dari pertautan populasi dan tanaman karet yang sudah masuk matang sadap itu dalam satu hamparan ada 60% dari populasi. Nah, ketika terjadi adanya kesuburan tanah yang lambat tadi, yang rendah tadi, kemudian tidak adanya input-input manajemen ergonomi yang ada di situ, maka semakin terlambat kita memberikan penanganan, maka akan semakin sulit untuk bisa mencapai keperkembangan optimal. Sebagai contoh, kenapa kok tanaman karet ketika terlambat diberikan ibaratnya penanganan, kok bisa efeknya jelek, bukankah hanya menunda waktunya saja? Mungkin yang akan bertanya seperti itu. Tanaman karet, teman-teman, itu mirip dengan manusia. Kalau manusia itu sangat penting untuk mendapatkan kecukupan gizi adalah ketika dia balita. Dari mulai di dalam kandungan sampai di masa balita. Sehingga ketika sampai umur lima tahun manusia itu terjadi kekurangan gizi, macam-macamnya, maka ada terjadinya stunting atau penundaan perkembangan dan juga berakibat buruk di kecerdasannya. Nah, di tanaman karet juga sama, teman-teman. Ini ya, untuk remawi 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah 5 tahun pertama dari tanaman karet. Jadi ketika di akhir tanaman ke-1 tanaman karet, dia harusnya itu memiliki lid batang itu 8 cm. Kemudian di akhir tahun ke-2, dia menambah menjadi 10 cm, sehingga totalnya menjadi 18 cm. memasuki akhir tahun ketiga, maka selama 1 tahun dari 2 ke-3 ini, dia harus menambah lid batangnya, itu 12 cm, sehingga lid batang akhirnya menjadi 30 cm di akhir tahun ketiga. Nah, untuk tanaman karet, di 1, 2, 3 tahun pertama ini, ini adalah masa-masa krusial. Kenapa? Karena setelah memasuki tahun ke-4, ternyata tanaman karet itu sudah tidak bertambahnya lebih tinggi lagi dibanding tahun ke-3, tetapi relasi secara dengan di tahun ke-2, yaitu hanya sekitar 10 cm per tahun, sehingga di tahun ke-4 dia menjadi 40 cm. Nah, di mendekati akhir tahun ke-5, di bulan Oktober, itu sudah harus mencapai 45 cm di sini, 45 cm. Ini adalah ketika masuk masa mata sadat. Jadi ketika di tahun 1, 2, dan 3 di tanaman karet itu terjadi misalnya tidak ada pupuk yang datang, atau kemudian terjadi kekeringan yang panjang di tahun 1, 2, 3, maka bisa dibilang ketika akhir tahun ke-5 tanaman karet tersebut tidak bisa dibuka sadat. Dan juga ketika sudah mencapai tahun ke-4, maka perkembangan ritinya menjadi lebih kecil-kecil. untuk bisa memanajemen lahan dengan baik, maka tidak bisa tidak kita harus ke lapangan. Seperti itu. Kita harus ke lapangan, ke kumulung karet untuk menemukan masalah-masalah yang ada, terutama semasalah teknis. Kalau masalah-masalah non-teknis itu solusinya berbeda, tetapi kita harus hanya fokus di masalah-masalah teknis saja. Masalah teknis itu misalnya, oh ternyata yang di sana itu gulmahnya banyak, itu masalah teknis. Tapi kalau misalnya, oh di sana tidak bisa menanggungi gulmah, karena tukang babak-babak gulmahnya tidak mau, karena ini jengkel sama mandornya, itu masalah non-teknis. Kalau masalah teknis yang apa namanya, kayak agronominya itu tidak bisa jalan. Kemudian dari masalah-masalah teknis yang ditemukan di lapangan tadi, kita harus mempertemukan masalah tersebut dengan solusi yang pas. Misalnya, kalau sebagai contoh di gambar ini tadi, nah di gambar sebelah kiri, ini kan gulmah yang diatasi ini kan hanya ada di larian tanaman ini, sedangkan yang di tengah-tengah ini, itu kan masih hijau tebal. Nah, ketika kita berbicara penanggulangan gulmah, yang ideal, sebenarnya semua ini harus bersih dari gulmah. Tetapi, ketika kita bicara sesuatu yang solusi yang tepat, memperkenalkan solusi yang tepat, adalah ketika kita bisa mempertemukan biaya dengan hasil yang akan didapatkan. Sebagai contoh, yang utama akar-akar tanaman karet, itu adalah yang ada di sini. Yang di sekitaran ini ya, sekitar satu setengah meter di sini, dan juga di sini. Nah, di area ini, area larian ini, kita harus membersihkannya dari gulmah. Selain untuk mengurangi kompetisi hara dan air, juga untuk mempermudah orang nanti jalan di sini untuk melakukan penyadapan di sini dan juga mengambil panenan. Seperti itu. Karena masalah gulmah ini ternyata menjadi hal yang serius. Seperti contoh, kalau teman-teman ke daerah Jember, misalnya di salah satu kebun, Zelandia, yang bentuk topografinya itu berbukit. Nah, di sana ada sempat di salah satu blok tanaman karet, itu tidak ada yang berani masuk, karena ada ularnya di sana. Kenapa ada ularnya? karena gulmahnya tinggi, seperti itu. Nah, itu sebagai contohnya. Tetapi ketika ada input yang bisa dimasukkan, kemudian ada pembabatan gulmah, macam-macam, maka sadapan bisa dilangsung, seperti itu. Nah, ini tadi artinya solotif, yaitu ketika kebutuhan teknis itu bertemu dengan kesehatan keuangan perusahaan, teman-teman. Oke, kemudian yang berikutnya mengenai kesebutuhan tanah yang rendah. Kesebutuhan tanah yang rendah ini ada beberapa solusinya, yang pertama yaitu dengan tiga solusi ini tidak bisa apa namanya, tidak bisa hanya berdiri sendiri ya teman-teman. Ini harus, tiga-tiga ini harus berkesanambungan. Yang pertama yaitu ada penambahan input hara-hara anorganik yaitu kalau di tanaman karet kita memerlukan tanaman karet kita memerlukan unsur hara N, hara P, hara K, dan MG. Nah, NPK, MG ini nitrogen, fosfor, terus kemudian kalium dan juga magnesium ini keempat hara ini menepan hara esensial bagi tanaman karet. Kalau untuk hara yang lain biasanya untuk tanah-tanah yang ada di Indonesia ini sudah bisa menyediakannya sehingga tidak perlu diberikan pupuk-pupuk mikro tetapi untuk yang NPK, MG ini tetap harus diberikan. N itu dapat dari urea, P itu bisa jadi SP36, PSP, kemudian K itu dari KCL, kemudian MG itu dari kisrit adalah yang umum diberikan di tanaman karet. Nah, kenapa pemumpukan anorganik ini menjadi penting? Karena setiap tahun itu apa namanya tanaman karet terpuras haranya karena dalam bentuk latas diambil keluar dan tidak ada pemembelian input di situ. Nah, ketika anorganik ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya pembelian bahan organik yaitu adanya pupuk kandang, kompos maupun dari sersah daunan yang jatuh dari tanaman karet itu sendiri. Fungsi dari bahan organik ini sendiri yang diberikan masuk dalam tanah adalah mungkin pertama orang bertanya lebih penting mana sih pupuk anorganik dan juga pupuk organik seperti itu di tanaman karet. Kedua ini kedua pupuk hara ini adalah hara tidak bisa berdiri sendiri. Pemberian-berian organik itu tidak bisa menggantikan pupuk anorganik sebagai contoh misalnya kan di pupuk kandang ataupun di kompos itu kan juga ada kandungan NPK-nya kan tapi sangat kecil sekali 0,0% seperti itu sedangkan N sendiri adalah lebih dari 40% kandungan N-nya di urea sehingga untuk bisa dari bahan organik untuk bisa menyediakan unsur N yang sesuai dengan pupuk anorganik maka diperlukan jumlah yang sangat tidak masuk akal untuk diaplikasikan di lapangan. Nah pemberian bahan organik ini sendiri lebih bertujuan untuk perbaikan iklim mikro di tanah itu sendiri sehingga ketika iklim mikronya bagus terus kemudian apa namanya bakteri bisa tumbuh di situ hewan-hewan bisa tumbuh di situ cacing tanah bisa banyak ditemukan di situ maka terus menjadi sebur itu kan nah kemudian ketika kita memberikan input pupuk anorganik yang di daerah lahan di daerah perakaran yang sudah banyak apa namanya ban organiknya dan juga banyak akar haranya yang tumbuh di situ maka penyerapan pupuk anorganik menjadi lebih optimal teman-teman nah kaitannya supaya optimalisasi penyerapan unsur hara ini menjadi menjadi bagus maka harus ada yang ketiga ini ada namanya pengendalian gulma ini sendiri seperti yang saya sampaikan tadi untuk mengurangi kompetisi hara dan air ini contohnya teman-teman tanaman karet itu apakah perlu benung ini seperti yang saya sampaikan tadi sangat perlu seperti itu nah sebagai informasi kepada teman-teman untuk yang di gambar ini sekilas apakah ada yang menyadari yang salah dari gambar ini tentang tanaman karet ada yang salah yang salah ada beberapa yang pertama untuk di ini kan tanaman karet ini ini tanaman karet tanaman karet nah ini kan tanaman karet tanaman karet tanaman karet ini juga tanaman karet yang pertama itu adalah dari lili batangnya ini kalau teman-teman perhatikan ini kan dari atas eh dari bawah ke atas ini batangnya kecil panjang seperti ini atas baru ada daunnya nah ini menandakan bahwa tanaman karet tersebut tumbuhnya itu tidak ideal pertumbuhannya nah ketika kami ke lapangan satu semester sebelum ini kami ke lapangan itu ternyata tanah-tanah di sana itu tuh keras kemudian tanah-tanah yang sudah ini terkuras haranya nah ketika terkuras hara seperti itu maka kita harus ada solusi jangka pendek dan juga solusi jangka panjang solusi jangka pendeknya adalah kita memberikan tadi buku anorganik tadi di daerah perakanan hara terus kemudian yang untuk jangka panjangnya kita harus menternak perakaran tadi akar-akar yang ada di permukaan tadi kita perbanyak dengan cara apa kita berikan input bahan organik pupuk kandang yang sudah matang bukan yang pupuk kandang yang baru dari kandang kalau baru dari kandang itu kan masih masih panas belum dingin belum siap untuk digunakan tetapi kalau sudah tidak ada proses implementasi terus kemudian dia sudah sudah ibaratnya dingin nah itu ketika dimasukkan ke dalam tanah di sekitar perakaran karet maka dia bisa menumbuhkan akar-akar hara yang banyak nah akar-akar hara yang banyak inilah yang nanti kaitannya untuk penirapan haranya nah sebagai contoh seperti ini teman-teman salah satu langkah agronomis yang bisa dilakukan di tanaman karet ketika kita mengetahui tanaman tanah di sini itu akarnya kok gak bagus ya kurang kurang syukur nah kita bisa memberikan input pupuk kandang ini letaknya dimana maka kita harus memposisikan tepat pada ujung akar hara kalau teman-teman sudah pernah mempelajari tentang perakaran ya jadi kalau di tanaman hutan tanaman karet kan tanaman hutan ya itu memiliki dua jenis akar ya teman-teman ada akar yang ke bawah yang dia fungsinya sebagai jangkar kemudian ada akar yang ke samping-samping yang fungsinya sebagai jaring-jaring hara untuk mengambil hara dan tanah hara dan air seperti itu nah kalau yang ke bawah itu apa namanya tidak kita berlakukan tetapi kalau yang ke samping inilah yang harus kita perbanyak nah dari cara dengan cara kita menggali tanah ini dari sekitar jarak sekitar 1,5 meter kemudian kita cari sampai dimana dia ketemu ujung akar dari tanaman karet ini oh kesana ketemu disini maka di tempat inilah kita lokasi yang tepat untuk memberikan pupuk kandang tadi berapa jumlah pupuk kandang yang ideal yang bisa kita berikan ke tanaman karet untuk pembedaan pupuk kandang yang sudah jadi sebenarnya tidak ada batas minimalnya berapa maksimalnya berapa tidak ada artinya kalau pupuk kandang ataupun bahan organ yang benar-benar sudah jadi tidak panas sifatnya kita mau berikan sebanyak-banyaknya pun juga bisa begitu tetapi dari hasil kami mencoba riset kecil-kecilan tanaman karet itu ideal diberikan 5 sampai 10 kilogram saja kenapa 5 sampai 10 kilogram karena untuk memudah di lapangan jadi kalau 5 kilo pupuk kandang ini itu kalau di lapangan itu sekitar 1 ember ember bangunan itu kalau yang tahu ember yang karet itu itu sekitar 5 kilo jadi 1 lubang ini 1 lubang ini kita berikan 1 sampai 2 ember pupuk kandang tadi kemudian setelah selesai memberikan pupuk kandang setiap lubangnya ini lubangnya kita tutup kembali kenapa kita harus tutup kembali dikarenakan ketika kita membuka tanah seperti ini ini kan akar-akar yang awalnya di dalam tanah di tempat yang dingin tidak terkena sinar matahari kemudian kalau kita berikan pupuk kandang di situ dan tidak kita tutup kembali maka ujung-ujung akar hara tadi menjadi mati menjadi kering selain itu ketika pupuk kandang yang digiarkan di sini apa ibal yang bergumpal di situ terkena sinar matahari yang terik maka dia menjadi keras menjadi putih dan keras dan sifat yang sifat fisik dari pupuk kandang yang sudah keras jadi agak putih tadi karena terkena panas tadi itu sifatnya irreversibel atau tidak bisa kembali lagi misalnya oh ini keras nih kita yang usungnya putih nih yang atasnya kita kalau dia menjadi menjadi hitam lagi oh gak bisa seperti itu itu adalah sifat yang sama seperti ketika kita kalau diperkutuskan ada itu ya ada pembukaan lahan tanpa bakar itu ya teman-teman ya jadi ketika membuka lahan dengan cara pembakaran salah satu kerugiannya adalah ketika api itu nanti menyentuh di lapisan liatnya maka kan sifat fisik liatnya menjadi berubah jadi seperti kalau orang membuat batu bata atau kenteng yang menjadi seperti itu kan tidak bisa lagi dikembalikan menjadi sifat liat sebelum kena panasnya itulah juga mirip hal mirip terjadi di pemberian panorganik ini teman-teman nah ini adalah contohnya dari hasil kita menternak memperbanyak akar hara jadi akar-akar hara akar-akar yang lembut seperti ini ini adalah yang ibaratnya menjadi mulut dari tanaman karat itu sendiri teman-teman jadi ketika kita membuat lubang tadi kemudian kita berikan buku kandang terus kemudian kita tutup lagi maka setelah melewati satu musim hujan sekitar satu semester seperti itu di tahun depan itu misalnya kita buatkan di bulan akhir April misalnya nah nanti di bulan-bulan Januari seperti itu ketika kita mau memulakan pemumpukan kita gali lagi lubang-lubang yang di sini kan ditutup nih sekitar enam bulan sampai satu tahun ke depan ketika kita buka lagi maka kita menjumpai perakaran yang seperti ini ini sangat banyak nah di tempat inilah adalah lokasi yang paling tepat kita memberikan pupuk anorganik tadi tentu saja dalam salah satu kaedah lima tepat dalam aplikasi pemumpukan itu kan harus ditutupi kembali jadi setelah di pupuk ditutupi kembali supaya tidak terjadi kehilangan pupuk terutama nitrukin akibat penguapan sampai di kesimpulan sebelum kita lanjut ke diskusi jadi kesimpulannya adalah awal mulanya tanaman karet itu ada itu kan dari hutan dari hutan terus kemudian dari tanah yang masih asli tanah yang masih murni yang masih tahan hutan yang serasanya tebal banan organiknya tebal dibuka menjadi penanaman karet setelah beberapa satu siklus kemudian dua siklus tiga siklus seperti itu maka kesimpulan tanahnya akan jadi menurun maka kita harus sebelum kesimpulan tanah semakin menurun maka harus adanya manajemen tanah itu sendiri mulai dari pemberian banan organik terus kemudian mengurangi erosinya terus kemudian kita apa namanya kita berlakukan tidak dengan menguras kesimpulan tanahnya secara berlebihan maka kesimpulan tanahnya jadi secara ideal tidak mungkin tanahnya tidak akan berkurang kesimpulannya tetapi kita bisa paling tidak mengerim kesimpulannya itu turun sangat cepat sehingga sampai di masa anak cucu nanti lahan tersebut masih bisa ditanami dengan tanaman karet ataupun komunitin lain dengan baik nah ini nih teman-teman kalau yang mungkin nanti mau skripsi ya jadi kalau penelitian-penelitian yang bisa related sama tanah di komunitin karet itu udah banyak yang pertama untuk ditanaman karet itu berbeda lokasi dia bisa berbeda ininya responnya kemudian dari jenis tanah yang bisa berbeda dan ada klonnya jadi kalau ditanaman karet sebagai contoh itu kan ada klon yang populer misalnya PB260 klon generasi 3 yang sampai dengan saat ini masih populer terus kemudian ada klon-klon seperti produksi dari lembaga riset karet yaitu IRR ada namanya IRR 112 IRR 118 seperti itu nah teman-teman yang tertarik dengan riset-riset di karet itu bisa mengeksplorasi di situ terkait apa terkait misalnya konservasi tanahnya misalnya seperti itu misalnya ada-ada pembedaan perseburan tanah ataupun tutupan selesai misalnya antara tanah perkebunan karet yang didatar sama yang kemudian dilandai terus kemudian seperti ini seperti apa bagaimana biodiversitasnya atau bisa juga dengan cara menggali profil tanah apa sih bedanya antara yang disini dan disana seperti itu itu hanya sekilas saja nah sekarang kita masuk ke sesi diskusi jadi teman-teman boleh menanyakan apapun terkait dengan tanaman karet ataupun terkait dengan pekerjaan sebagai peneliti seperti itu kan saya kan dulu juga sama-sama teman-teman masih sebuah ilmu tanah nah sekarang kebetulan bertugas menjadi peneliti di perkebunan karet eh di deset karet boleh bertanya tentang apa saja itu Bu Nina terima kasih teman-teman kita lanjut ke diskusi mongga Bu Nina oke terima kasih Pak Ari presentasinya selanjutnya sesi diskusi ya saya buka untuk pertanyaan baik dari yang bergabung join lewat Zoom maupun dari Youtube silahkan ya ini ada yang raise hand silahkan Mas Petrus Petrus Hot Asim Margun Emban panjang berikutnya Mas Muhammad Farid gantian Mas Petrus silahkan oke baik terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Nina saya izin bertanya mengenai mengenai manajemen erosi tanah tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ari Santosa tadi bahwa untuk manajemen kesuburan tanah dilakukan penambahan pupuk pupuk kimia MPK dan MG dan juga penambahan bahan organik tanah yaitu berupa serasa dan juga pupuk organik nah saya izin bertanya mengenai permasalahan erosi yang terjadi di lahan tersebut itu manajemennya bagaimana ya Pak apakah hanya dengan penggunaan tutupan seras saja atau bagaimana terima kasih saya langsung jawab atau bagaimana Bu Nina silahkan bisa langsung dijawab Pak dari manajemennya di lahan yang manajemennya sudah seras sehingga bagaimana dari solusinya dari masalah erosi baik jadi kalau untuk tanah-tanah yang sudah perkebunan karya yang sudah existing Mas Petrus jadi biasanya dia sudah bentuk apa namanya itu terasnya itu sudah jadi sebenarnya sehingga tidak menjadi saya masukkan menjadi yang utama masalahnya tetapi masalah yang ada adalah erosi tadi biasanya dari penutupan kanopinya menjadi yang kurang terus kemudian erosinya menjadi lebih meningkat dibanding masa-masa sebelumnya seperti itu nah yang penting ketika dalam penanggulan erosi diperguni karya adalah ketika saat pembukaan lahan jadi pembukaan lahan terus kemudian sebelum membuat apa namanya jarak tanam dan sebagainya itu kita harus membangun terasnya terlebih dahulu membangun terasnya terus kemudian ketika di bibir-bibir terasnya itu tidak gulma yang ada di situ rumput-rumput yang ada di situ itu tidak di apa namanya tidak dihilangkan supaya dia masih bisa mengikat tanahnya seperti itu Mas Petrus nah kalau untuk nah seresah tadi kalau seresah di tanaman karet ya memang bisa membantu untuk apa namanya penanggulan erosinya tetapi tidak menjadi yang langkah utama karena memang lebih ke faktor tambahan Mas Petrus jadi ketika gulang seresahnya itu tinggi kemudian di lantainya itu pun gulang seresah nah biasanya memang hantaman dari apa namanya oh gini saya jelasan lebih dulu jadi kalau di tanaman karet kenapa ada banyak daun-daunnya jadi kalau di tanaman karet itu ada namanya musim bubur daun atau kalau dalam bahasa inggrisnya itu istilahnya itu wintering period nah wintering period ini terjadi setiap satu tahun sekali nah untuk di lahan-lahan di Jawa itu pada bulan asuk Agustus, September, Oktober itu adalah masa-masa dimana tanaman karet itu menggugurkan daunnya secara alami nah ketika daun-daun bubur di bulan Agustus, September, Oktober tadi kan nunggul di tanah ketika nanti di bulan akhir Oktober ataupun di November atau Desember ketika hujan itu tanaman karet lahan tanaman karet ini sendiri ada perlindungan ekstra dari seresah yang ada di atasnya seperti itu berupa perlindungan dari hantaman dari butir-butir hujan yang jatuh seperti itu tetapi yang utama ketika dalam penanggulan erosi di budi daya karet adalah dari sejak pembukaan lahan dan juga pembuatan terasnya dulu terasnya teras bangu yang agak miring seperti ini jadi bentuknya apa namanya teras bangu seperti ini itu Mas Petrus bagaimana Mas? dari saya sudah jelas Pak terima kasih banyak berikutnya Mas Muhammad Farid dari kelas ANTP iya Bu izin bertanya terima kasih atas kesempatannya Bu Nina mohon maaf sebelumnya saya belum bisa menghidupkan kamera karena WVD saya sedang bermasalah jadi saya ada pertanyaan untuk Bapak Ari Santosa terkait dari yang saya baca dari literatur Bapak terutama dari Kementerian Pertanian dan Litbang bahwasannya dari tanaman karet ini itu untuk penyadapannya itu kan mulai dari awal tahun ke-6 kalau tidak salah kalau berdasarkan saya baca dan secara ekonomis untuk penyadapan dari tanaman karet ini kan sekitar 15 hingga 20 tahun nah setelah itu apakah dari tanaman karet ini masih berfungsi mungkin dari segi lain atau memang sudah harus ditebang ya Pak kalaupun sudah harus ditebang otomatis untuk lahan pada kebun karet itu kan menjadi terbuka seperti itu Pak jadi manajemen seperti apa yang harus dilakukan khususnya buat teman-teman yang nanti akan berusaha di kebun karet itu setelah pemanenan itu seperti apa mungkin itu dari saya Pak baik Mas Farid ya jadi betul Mas jadi yang literatur Mas baca itu adalah yang standar tahun ke-6 seperti yang saya sampaikan di grafik yang seperti tangga tadi itu kan sampai tahun ke-5 Mas ya jadi setelah 5 tahun pertama itu adalah disebut sebagai masa tanaman belum menghasilkan atau TBM kemudian ketika di akhir tahun ke-5 itu kan sudah mulai masuk matang sadap nah di tahun ke-6 itu statusnya itu berubah menjadi TM atau tanaman menghasilkan adalah ketika tanaman dimulai disadap nah dimulai disadap ini tergantung dari konsumsi kulitnya jadi kalau teman-teman perlu ketahui untuk tanaman karet manajemen utama untuk keberlangsungan industri perkembangan karet adalah manajemen kulitnya semakin kita tidak boros dalam penggunaan kulit ketika melakukan sadapan ya itu kan sehari sadapan itu kan harus sekitar 1-1,5 mili kulit itu di apa namanya diiris supaya lateksnya bisa keluar nah kalau kita iris lebih tebal dari 1-1,5 mili itu ya kak tidak akan terjadi penambahan jumlah volume lateks karena fungsi dari perlakuan sadapan tadi mengiris adalah mengiris pembuluh lateks yang tersumbat saja sebenarnya nah ketika penggunaan kulitnya boros maka jangankan 20-15 sampai 20 tahun terkadang di tahun ke-10 sadap saja sudah habis seperti yang tadi tampil di contoh di perkembangan karet rakyat yang tidak ada sistem guna sistem guna panahnya yang ideal seperti itu nah kemudian ketika setelah tanaman karet tersebut habis kulitnya misalnya katakanlah dia masih mau 15 tahun nih tapi kulitnya itu sudah habis terus kemudian kanan, kiri, atas, bawah itu semua sudah habis dan kulit-kulihan yang tumbuh itu kulit-kulihan yang banyak istilahnya bark island atau kulit-kulit yang terputus dari atasnya karena lateks itu kan mengalir dari daun dari atas ke bawah sehingga ketika kita melakukan penyadapan yang istilahnya kacau maka meskipun di bawah masih ada sisa kulitnya ketika sadapan yang dilakukan itu salah mengenai sampai ke kayu bagian kayu maka di bagian bawah menjadi aliran lateksnya menjadi mati nah sehingga ketika tanaman karet sudah tidak bisa menghasilkan lateks maka secara kelangsungan ekonomi maka harus diganti mas ditebang ketika ditebang paling tidak nanti ada sekitar kosong kalau penerbangan biasanya kan di akhir musim hujan sampai di musim kering supaya mudah dalam pengangkutan kayunya nah nanti ketika masuk bulan Desember itu kan November itu kan mulai ditanam baru lagi disitu tadi kan mas Farid menanyakan ketika lahannya yang dari sudah existing ada erosinya rendah kemudian terbuka tanaman yang kecil seperti apa nah itu adalah ada fungsinya LCC atau legum cover crop jadi ketika salah satu upaya untuk penutupan lahan terakhir sama erosi kita bisa melakukan penanam LCC seperti itu biasa menggunakan korea javanica bisa menggunakan jenis-jenis yang lain seperti itu atau bisa menggunakan mukuna seperti itu nah ketika tanah lahan perkebunan kita tanami dengan LCC tadi legum cover crop legum cover crop itu kan tumbuhnya sangat cepat bahkan semalam itu ada sekitar 20-an cm usungnya tumbuh jadi ketika dia akan bisa menjelar kemana-mana secara penutupan lahan itu pengurangan erosi tercapai tapi ada ongkos atau biaya yang ekstra yang harus dikeluarkan oleh manajemen untuk membayar orang untuk apa untuk mengendalikan bulma LCC tadi karena dia mulai membelit ke tanaman karet Mas Farid jadi ketika minima satu tahun pertama jadi ini satu tanaman karet paling tidak satu meter ini kelilingnya piringannya itu harus terbebas dari LCC tadi itu Mas Farid bagaimana mas hilang sinyal sepertinya itu ada pertanyaan dua orang sebelumnya saya bacakan ada yang tanya ini kelas B mulailatul maafidah Pak Ari ini bertanya pertimbangan apa dalam menanam tanaman karet itu dengan jarak yang dibuat teratur versus yang tidak teratur Pak seperti contohnya sistemnya seperti model hutan tadi yang ada di slide apakah karena pertimbangan status kesuburan tanah atau adakah pertimbangan lain dari pengalaman Pak Ari semoga Pak Ari baik dari Mbak Mufidah ini tadi ya Bunina ya baik baik ayatul muafidah ayatul muafidah oke jadi apa namanya jarak tanam itu menjadi penting karena kemudahan manajemen penolahan lahan karet itu sendiri jadi mulai dari tadi misalnya dalam penangulangan bulma itu kan gampang karena bentuknya lelak sebagai gambaran jarak tanam umum yang bisa diaplikasikan di tanaman karet itu adalah 6 x 3 jadi di dalam jarak yang 6 ini yang jarak jauh yang per ini adalah per 3 meter yang jarak dekatnya disebut sebagai larian nah yang jarak 6 ini disebut gawangan seperti itu kemudahannya adalah selain kita bisa memudahkan dalam pemberian pemupukan kemudian pembersihan lahan dari gulma juga nanti ketika melakukan penyadapan selain itu kita juga akan mudah dalam melakukan inventaris mbak jadi kan kita harus menghitung tuh kalau 6 x 3 jarak 6 x 3 meter berarti kan 1 hektare itu kan ada 555 pohon nah dari mulai ditanam di awal di TBM 1 di tahun pertama itu kan 595 pohon nah nanti dalam perselarannya di tahun ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 sampai di tahun ke-6 ketika dia mulai disadap biasanya itu kan tanamannya populasi yang berkurang jika kalau menggunakan yang jarak tanam kita bisa memudahkan dalam memonitor oh sebenarnya berapa sih populasi yang ada di lahan kita terus kemudian siapa tahu yang dilarik sana itu bermasalah menjadi kerdil yang disini memudahkan aja itu untuk orang itu Nina oke baik lanjut ke penanya yang resen ya ini ada mbak Wirda dan Gabriel Esther silahkan mbak Wirda dulu oke iya baik bu terima kasih sebelumnya perkenalkan saya Wirda Zahra izin bertanya kepada Bapak Arisantosa tadi dijelaskan ya bahwa dalam peningkatan kesuguran tanah itu dengan menggunakan penambahan ban organik seperti pengaplikasi pupuk kandang yang sudah matang nah pertanyaan saya apakah dalam pengelolaan budidaya karet ini hanya menggunakan pupuk kandang ataukah menggunakan pupuk kimia lainnya jika memang menggunakan pupuk kimia yang lain itu pengaplikasiannya itu pada saat kapan saja gitu kemudian saya juga ada pertanyaan kedua mengenai kondisi agroklimat contohnya curah hujan di Indonesia ini kan termasuk tinggi sehingga mengakibatkan salah satunya itu pencucian hara yang selain itu selain pencucian hara juga mungkin pencucian basah-basah di dalam tanah yang menyebabkan tanahnya itu menjadi masam nah pertanyaan saya itu bagaimana pengelolaan dari budidaya tanaman karet ini mengenai tanah yang masam tersebut gitu terima kasih baik pertanyaannya saya tanya panjang ini oke jangan kemana-mana ya karena nanti semua saya informasi jadi dari peningkatan kesuburan tanah tadi sudah saya sampaikan ya mbak ya jadi ada namanya pemberian bahan organik dan juga pemberian apa nanya pupuan organik pupuan organik tadi adalah ada urea ada SP36 ada TSP ada KCL dan juga pupuk MG yaitu KISRIT seperti itu nah fungsinya seperti apa kenapa kalau masih ada penggunaan pupuk kandang tadi nah jadi pupuk kandang itu fungsinya adalah untuk memperbaiki iklim mikro volume di daerah risosfer atau di daerah perakaran dari tanaman karet nah ketika daerah perakaran tanaman karet itu sudah kita bangun iklim mikronya dengan baik nah maka apa namanya ketika nanti pada saatnya 6 bulan sampai 1 tahun ke depan kita memberikan pupuan organik urea tadi ke daerah risosfer yang sudah kita perbaiki iklim mikronya maka tanaman karet bisa menyerap hara itu dengan optimal seperti itu tentu saja syaratnya tadi terkena mengenai penjujian hara salah satu cara untuk mengurangi penjujian hara yaitu kita harus melakukan kaedah yang 5 tepat tadi itu ya tepat waktu tepat dosis tepat cara tepat letak seperti itu dan tepat frekuensi jadi tepat letak itu kan ketika kita mupuk itu kita letakkan dimana di daerah perakaran yang tepat tadi seperti itu nah tepat cara yaitu di benam jadi ketika kalau mupuk itu kan secara umum di pertanian itu kan ada yang sistem broadcast atau dispar itu ya seperti orang di sawah seperti itu nah kalau di tanaman perkebunan karet pemupukan dengan sistem broadcast itu sangat-sangat tidak dianjurkan meskipun konsekuensinya orang-orang bilang belum mas itu kalau di pupuknya di broadcast itu kan hemat tenaga kerja betul hemat tenaga kerja tetapi terutama dari hara-hara yang ada di pupuk urea itu sudah kan hilang misalnya nih kita pupuk di daerah larian tadi seperti itu nah hujan sekali hujan pupuk urainya sudah hilang sudah pasti pupuk SP36 yang paling sulit sendiri untuk tercuci itu kan bukan menglinding sudah tidak lagi di daerah larian tanaman bisa jadi malah justru tertahan oleh daerah-daerah yang di tengah yang di gawangan tadi yang punya gulma maka kita justru memupuk gulmanya tadi nah prinsip lima tepat tadi itu wajib dilakukan nah kemudian untuk pencucian hara pencucian hara ini sebenarnya tidak ada cara yang benar-benar efektif yang kita bisa lakukan sampai nol tidak ada leaching itu tidak ada tetapi hanya kita bisa mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan itu tadi dengan cara pemberiannya itu dibenar seperti itu kemudian untuk lahan-lahan daerah yang masam nah lahan-lahan yang masam yang over masam itu biasanya sampai kalau misalnya nih untuk tanah-tanah pergunaan karet yang sudah existing yang sudah ada biasanya penurunan pH-nya itu tidak langsung drastis seperti itu seperti contoh untuk lahan-lahan yang pH-nya lima lima itu kan masih ideal untuk tanaman karet nggak apa terus misalnya kemudian secara siklus-siklus kemudian turun jadi tiga setengah itu butuh waktu yang sangat lama sekali nah berbeda ceritanya ketika kita misalnya di lahan-lahan yang di Kalimantan misalnya yang yang sangat tinggi yang kita ketika disana itu lahannya sudah masam dari sejak awal maka kan sebenarnya dari sisi kesesuaian lahan itu kan menjadi S2 menjadi S3 nah bisa kita tanam tetapi kita harus memberikan input kapur yang jumlahnya sangat banyak yang kalau tidak salah kan sampai sekitar 2-3 ton itu per hektare untuk lahan kapur untuk bisa menaikkan pH-nya seperti itu hanya saja masalahnya ketika di lahan-lahan yang kita membuka baru yang lahan masam yang terlalu masam ngapain kita memaksa untuk menanam karet karena dalam pendidikan tanaman karet itu kita tidak hanya berbicara masalah saya nggak peduli nih pokoknya apapun inputnya saya berikan yang penting tanaman karet hidup tidak hanya berdiri di situ mbak tetapi masih worth it nggak masih layak nggak saya memberikan input sekian kemudian supaya nanti saya bisa tetap untung dalam keberlanjutan tanaman karetnya keberlanjutan ini ya perkebunannya itu mbak beda gimana mbak iya baik pak tanyaan terakhir ya terima kasih mengingat waktu saya beri kesempatan penanyaan terakhir gabriel ester silahkan mbak iya bu sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya sebenarnya saya juga mohon maaf belum bisa on kamera karena kendala jaringan di kosan bu saya izin bertanya pada pak ari sebenarnya tadi saya mau bertanya mengenai LCC cuman udah di mention duluan sama pak ari kemudian saya ingin bertanya terkait ini memungkinkan tidak pak jika dilakukan sistem pola tanam seperti agroforestry atau tumpang sari mengingat tadi permasalahan utama kebun karet yang ada di Indonesia itu minimnya unsur hara seperti N, P dan lain-lain dan termasuk juga gulma seperti itu pak kalau misalnya kita menggunakan sistem tanam seperti tumpang sari maupun agroforestry kan kita bisa meminimalisir tumbuhnya gulma kalau memang tidak memungkinkan kira-kira apa sih yang sebenarnya menjadi alasan tidak ada penerapan seperti tumpang sari maupun sistem agroforestry itu sendiri dan satu lagi pak saya juga penasaran memungkinkan tidak jika diaplikasikan mikoriza pada perkebunan karet itu sendiri untuk membantu pertumbuhan tanaman karet itu sendiri seperti itu pak terima kasih banyak sebelumnya pak oke mbak Gabriel Esther nah oke mengenai tumpang sari jadi untuk jadi untuk tumpang sari profesi ya misalnya dengan tanaman buah ataupun tanaman kayu-kayuan sebagai yang sudah ada di lapangan sebagai contoh kalau misalnya teman-teman itu kan di Jawa Timur ini dekatkan ke PTPN 12 di PTPN 12 maupun di PTPN lain pernah mencoba mbak jadi dari satu hektar itu ada namanya sistem box jadi yang paling luar itu ditanami dengan tanaman kayuannya itu tanaman singon seperti itu sudah diberikan jarak yang cukup kemudian baru ditanami tanaman karet ternyata tanaman singon ini sendiri bisa tumbuh dengan baik hanya saja tanaman karet di baris ke 1, 2, 3 kadang-kadang di baris ke 4 dari tanaman singon tadi pertumbuhannya menjadi terhambat nah seperti yang saya sampaikan tadi ketika pertumbuhan terhambat terutama di tahun 1, 2, 3 maka tidak bisa mengejar untuk pertumbuhan idealnya bagaimana dengan tanaman buah kalau di perkebunan negara pernah ada namanya tumbuh saya dengan menggunakan tanaman pisang ada namanya pisang pisang kirana pisang mas kirana seperti itu nah pemberian mas kirana itu sendiri itu ternyata juga memberikan efek yang tidak jauh beda dengan tanaman kayu-kayuan tadi ketika ditanam berbarengan maksudnya saat ini misalnya ditanam tanaman karet kecil kemudian berbarengan sampingnya ada jari yang cukup sebenarnya itu dengan tanaman pisang mas kirana ternyata kan dalam 1 tahun tanaman karetnya baru tumbuh segini baru tambah sekitar 3-4 payung nah tanaman pisangnya udah tinggi dan juga sudah punya keluar anaknya nah sehingga dari cahaya kemudian air sama haranya itu menjadi terhambat nah idealnya kalau misalnya tanaman pemang sari seperti ini agroforestry seperti itu hanya ideal diaplikasikan di lahan-lahan petani rakyat kenapa karena di petani rakyat itu mereka biasanya kan kalau tanaman satu lahan mereka itu full ditanamin karet berarti kan mereka dari tahun 1 sampai tahun ke-5 tidak bisa mendapatkan hasil apapun dari lahan tersebut sehingga harus ada namanya tumbang sari seperti itu nah kalau yang di Kalimantan di sana kan ada tanaman itu ada jengkok mereka nanam dengan jengkok terus kemudian ada menanam dengan saya lupa namanya lilibe butter itu bahasa indonesianya apa itu yang endemik di Pontianak seperti itu terus kemudian bisa menanam dengan durian bisa menanam dengan ini terus kemudian sehingga apa namanya mereka bisa mendapatkan nilai lain dari tanaman itu bagaimana dengan tanaman-tanaman palawija itu kan lebih cepat dipanen itu juga bisa tetapi asal tidak tanaman ketela pohon atau singkong kenapa kalau ketela pohon atau singkong itu dia nanti bisa menjadi pembawa dari namanya penyakit jamur akar putih atau disebutkan oleh rigide borus mikroporus itu itu mbak Esther jawaban saya terima kasih Pak Ari atas jawaban yang luar biasa untuk pertanyaan yang sebenarnya masih banyak mungkin karena waktu yang membatasi stop cukup 5 menanya saja Pak Ari untuk selanjutnya bisa kontak Pak Ari izin atau nanti bisa lewat saya saya sampaikan Pak Ari Santosa terima kasih banyak atas oh ya ini diingatkan dari tim asistennya untuk mengisi link presensi ada link presensi untuk diisi kemudian ada satu pertanyaan yang belum terjawab ya tadi tentang apakah Mikoriza tadi yang Mikoriza bisa aplikasi mikoriza seperti itu tetapi memang untuk di lahan-lahan yang jirapan B nya itu biasanya tidak menjadi masalah esensial kalau di perkebunan karet sudah ada misalnya banyak produk-produk mikoriza seperti itu tetapi ya ini tidak bisa efek banyak kalau di perkebunan karet untuk bioteknologi pemanfaatan Mikoriza sudah praktiknya itu sudah umum ya Pak ya di perkebunan karet sudah umum sudah umum sudah dicoba seperti itu tetapi hasilnya tidak langsung signifikan seperti itu masih belum signifikan terima kasih banyak atas wawasan yang menginspirasi ilmu-ilmu barunya terutama di dunia karet ini ya ini bagi yang belum tahu tanamanya tadi sudah diceritakan ada masa waktu sadapannya di umur berapa ada istilah-istilah baru ada yang kelas kesuwaian yang akan kalian ambil yang belum ambil Stella atau yang sudah MTB ini sudah ambil Stella sudah paham apa itu sesuai tidak sesuai dan seterusnya kalian pelajari ternyata di dunia kerja itu masih ilmu itu bisa bermanfaat terus bisa kepakai untuk yang relevan seperti di dunia kerjanya Pak Arie Santoso ini selaku peneliti di karet di getas salah tiga unit riset pupuk dan tanah terima kasih banyak Pak Arie Bu Nina boleh menambahkan dikit acara diskusi berikutnya boleh menambah dikit Bu Nina ada interupsi ya ada yang menambahkan silahkan saya Bu Nina oh iya silahkan Pak jadi teman-teman yang ingin magam di busuk karet itu nanti kontak saja Bu Nina nanti bisa ke kami seperti itu karena di kami itu setiap tahun ada masih semagam tetapi dari UGM sama UNS itu sementara ini sekitar 1-2 bulan disini jadi kalau ingin riset disini riset di puslit kemudian ataupun juga ingin magang PKL itu silahkan saja jadi gak hanya kalau di Jawa Timur kan adanya kan semacam balai-balai kembali 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 kemudian ke puslit atau kembali kalau ke karet itu nanti bisa ke kami di salah tiga itu Bu Nina terima kasih saya akhiri untuk diskusi berikutnya saya serahkan ke MC untuk menutup acara lagi baik terima kasih Bu Nina Dwi Lestari SPM Link akas moderator dari webinar pagi hari ini dan terima kasih juga kepada Bapak Ari Santosa pamungkas atas penyampaian terkait perkebunan karet yang sangat luar biasa dan saya sendiri juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Bapak Ari selanjutnya saya informasikan kepada seluruh peserta untuk selalu mengecek Google Classroom terkait perihal penunggasan serta jangan lupa untuk mengisi presensi yang terdapat di kolom komentar akhirnya kita telah sampai di punjung acara webinar pagi hari ini karena tadi kita telah memulai dengan membuka dengan doa maka kita perlu menutup dengan doa lebih dahulu untuk menutup berdoa kita mulai terima kasih kepada seluruh peserta webinar kuliah tamu praktisi manajemen lahan berkelanjutan di kasus manajemen pada lahan pertanaman karet saya selaku MC mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf jika ada banyak terkurangan dan perbuatan pada webinar pagi hari ini semoga kita dapat berjumpa di lain waktu dengan keadaan yang sehat dan sudah bertemu secara offline sebelum kita tutup webinar pada hari ini izinkan saya pantun terlebih dahulu bunga mawar bunga melati indah dipandang di pagi hari saya pamit undur diri sampai berjumpa di webinar yang menginspirasi selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam sampai jumpa semuanya sukses ya baik terima kasih selamat menikmati